El Loco Yang memaksakan El Loco di depan Persib Bandung Karena sekali saja yang mendapatkan kesempatan Maka kesempatan Masjid Takgu bagi Persib akan sangat terbuka Nah kita lihat Harino dan Boyi Jati tampak agak emosional Antara mantan Saling mantan ini Boyi Jati mantan pemain Persib Dan Harino mantan pemain Deltras Kita lihat kali ini Nova Adianto pun juga tampak emosi Darilah dia Boyi Jati Asmara Ya sebuah tindakan yang tidak perlu Karena ini juga akan bisa memancing Emosi para penonton Kita lihat Ya ada tindakan yang sengaja memang dari Boyi Jati Tindakan dari Boyi Jati tadi sedikit memancing Juga ada kakaknya untuk emosi Sebuah tenang bebas dari Eka Ramdhani Masih bisa dikegalkan oleh Bukti Ali Raja Christian Rune Martinez Ya hampir saja Sebuah set piece lagi-lagi dan Masih Yuan Revy Kita lihat breaking kepada Boyi Jati Asmara Ya kita lihat bagaimana Pelanggaran dari Nova Adianto terhadap Boyi Jati Asmara Ya disini terlihat tadi provokasi dari seorang Boyi Jati Akhirnya meningkatkan emosi dari seorang Nova yang membalas Dengan satu tackling dari belakang Memang keputusan sangat tepat dari Wasit Karena kita tadi Nova melakukan tackling yang cukup keras dari belakang Ya memang diperlukan kedewasan dari para pemain Bagaimana jangan terlalu terpancing oleh provokasi apapun Dan tampaknya apa yang dilakukan oleh Boyi Jati tadi Berhasil ya membuat Nova Kembali lagi kali ini bola Bola juga pada Hilton Morera Bukan sebuah pelanggaran memang Ya tampak sekali Hilton agak marah Tapi memang itu 50-50 Agak tertahan badan Hilton Kita lihat Tampaknya Kembali sebuah tendangan dari luar Meraih set piece dari sepak pojok Kembali kali ini sebuah sundulan dari Hilton Morera Yang tampaknya tidak memantulkan lagi Tapi langsung menyundul kali ini Iya pola tendangan pojok Maupun juga set piece-set piece dari sayap Yang biasa dilakukan oleh Nanak Persif Ketika mendapat kesempatan Selalu diarahkan ke tiang jauh Tampaknya ini sudah menjadi pola yang Baku bagi skema Jaya Hart Wanggal ini dan sebuah gol It's Christian El Loco Gonzalez 2-6 gol 2-6 gol telah ia cetak menjadi top score sementara jarum Indonesia Super League Iya kembali kita lihat skema permainan bola-bola pendek World Pass yang sangat baik ditunjukkan anak-anak dari Bandung Kita lihat pada saat Eka memperoleh umpan Seharusnya dia bisa memaksimalkan Dia menjadikan gol Namun dia lihat bagaimana posisi dari El Loco Gonzalez sangat terbuka Dan umpan diberikan Sehingga akhirnya Iya kita lihat bagaimana umpan meleng yang biasa kita sebut dari Sir Hilton Dan akhirnya umpan yang sangat terukur kepada El Loco El Loco mencetak gol untuk menjadikan dirinya top score saat ini Iya saya kira ini merupakan kesempatan bagi El Loco untuk memanen gol sebanyak-banyaknya Di pertandingan melawan Deltras Dan ini juga dibuktikan dengan ia telah mencetak 2 gol sepanjang pertandingan Lebih dikit daripada gol yang cedak oleh El Loco Gonzalez Kembali kali ini adalah El Loco Gonzalez Masih El Loco Gonzalez Apakah wasit Iya penalti diberikan oleh wasit Armando pribadi Dan menjadikan kesempatan bagi Persibando Ataupun juga El Loco Gonzalez Untuk menambah pundi-pundi golnya Iya ini merupakan kesempatan bagi El Loco Apakah memang akan El Loco kembali melakukan eksekusi Tampaknya memang semuanya direncanakan Untuk seorang El Loco mencetak gol sebanyak mungkin Dan kali ini ya Dia sendiri yang mengarahirkannya melalui sebuah pelanggaran Yang kita tidak lihat apakah ini telak atau tidak Yang jelas wasit telah membuat keputusan Agak sedikit melompat memang El Loco Untuk menghindari terjalan dari Mukti Ali Raza Dan ini memang momen yang dicari El Loco Iya inilah dia El Loco Gonzalez Pemain yang juga telah mencetak Satu kali hat-trick sepanjang karirnya Di Janum Indonesia Sublik Musim ini Dan akankah dia mencetak Kedua kalinya Yaitu kesempatan hat-trick Dan menambah pundi-pundi golnya menjadi ke-27 Bersiap-siap kali ini adalah Christian El Loco Gonzalez Dan gol Hat-trick yang kedua dari Christian El Loco Gonzalez Sepanjang karirnya di Janum Indonesia Super League Musim ini Dan kembali mengokokkan dirinya sebagai top score Sementara Janum Indonesia Super League Dengan 27 gol Iya akurat sekali kita bagaimana ketenangan Bagaimana dia perasaan melakukan eksekusi Walaupun arah dari Mukti sangat tepat Namun sangat sulit tentunya Di pojok sebelah kiri dari jawang Mukti Kita lihat di sini Gerakan Mukti sudah tepat Namun bola meluncur cepat Dan akhirnya El Loco kembali bisa menempatkan diri sebagai top score Diga ASL untuk sementara Luar biasa pen tunjukkan oleh El Loco Terlepas dari kontroversi Keputusan wasit memberikan penalti Berada di bench Ya tidak offside Boy Jati Asmara Ya tampak kita lihat adalah sebuah pelanggaran Tadi dilakukan oleh Oh ternyata offside dilakukan oleh Boy Jati Asmara Ya apabila ini pelanggaran yang diberikan kepada Boy Jati Oh ternyata pada tema Mursadat Kita belum lihat Keputusan pelanggaran untuk Boy Jati Asmara Ataupun juga pada tema Mursadat Ya agak sedikit menganehkan Mengherankan Oh ternyata buat tema Mursadat Dengan kondisi seperti ini Semestinya wasit memberikan kartu merah Karena terjadi di luar kotak Dan yang melakukan adalah seorang keeper Tidak ada maaf sebetulnya dalam root internasional Keeper melakukan handsball di luar kotak Dan hukumannya adalah kartu merah Tapi kali ini wasit tentang mengapa Hanya memberikan kartu kuning kepada tema Ya apalagi peluang dari seorang Boy Jati Sangat terbuka Sangat terbuka Dan memang sedikit meminggung Tindakan yang dilakukan oleh tema sangat sengaja Sangat sengaja Dan ini merupakan sebuah pelanggaran Yang sebetulnya tidak bisa dimaafkan Untuk seorang keeper Dan harusnya ada keberanian dari seorang wasit Mereka Itu di Dede Hugo dan juga Ya Dede Hugo sebuah tendangan Tampaknya harus diulang Ada pergerakan tampaknya dari Ateb Sebelum eksekusi dilakukan Dan kembali kartu kuning Berada di sakuan anak-anak Persibandung Ateb menampakkan kartu kuning Yang ketiga bagi Persibandung Kembali tenang bebas kali ini Pelan saja dilakukan Masih berada di atas mistar Dari tema Mursadat Wijo keprihatin tadi Sebuah tendangan yang tidak akurat Memang terlalu ke atas Dan memang Delta tidak memiliki pemain-pemain Peluang bagi para pemain Bandung Untuk bisa menyusun rencana serangan yang mereka inginkan Karena keimbangan pemain Dan kali ini lagi-lagi Ia umpan ketiga yang jauh kita lihat kali ini Dan adalah Hilton Morena Yang berusaha melakukan tendangan volley Yang masih berada di atas mistar Gawang dari Mukti Ali Raja Iya sejatinya memang sebetulnya Kita lihat bagaimana Eloko yang dituju Oleh General Arief tadi Namun karena terlalu jauh Oleh si Swanto maksudnya Eloko lah yang dituju sesungguhnya Tapi terlalu jauh Dan disana kebetulan berdiri seorang Hilton Yang tentu saja dalam posisi yang agak sulit memang Sudutkan Yang dikatakan oleh Bung Yesus Bahwa memang satu pelanggaran Memang kalau kita lihat bagaimana Rule dari Internasional Rules Itu harusnya memang kartu merah Yang dilakukan oleh tema tadi Iya sebuah peluang dan sebuah goal Vini, Vini, Vici Itulah dia Rafa Basto Selamatkan Tuhan pertamanya di malam hari ini Dan berhasil mencetak golnya yang Ke sebelas musim ini Dan membuat kedudukan menjadi 6-1 persi baduk unggul Atas Deltro Sido Arjo Luar biasa malam hari ini Sangat menarik memang Melihat bagaimana aksi dari seorang Rafael Bastos Pendangan melengkung Dari sudut yang sangat jauh Yang sulit dijangkau oleh Mukti Ali Raja Dimana ia baru saja masuk Kelapangan Dan uniknya lagi bagaimana Cara dia melakukan selebrasi Datang ke bench Mencari sosok benda yang diinginkan Untuk ditampilkan depan publik Ya ternyata adalah bendera Brazil Kita lihat bagaimana dengan Lompatnya yang sudah maksimal Dari Mukti Ali Raja Tapi tidak mampu menjangkau Tendangan melengkung dari Bastos Luar biasa Sangat berkelas Aloko Gonzalez kali ini Masih Aloko Gonzalez kita lihat Berikan bola kepada Rafa Bastos Dan kiliner Rafa Bastos Mencoba peruntungan yang kedua Ya masih kita lihat Si Swanto Tampak Walaupun sudah dalam Hermawan tadi melakukan Sebuah tendangan Membentur pagar Firdaus Nyong kali ini Kirim bola ke dalam potang penalti Kembali kali ini Boy Jati Asmara Cukup kosong Boy Jati Asmara Dan Boy Jati Asmara Sebuah peluang emasnya Masih bisa dikegalkan oleh Tema Mursadet Ya sayang sekarang Dari peluang sangat baik Terbuka Bagi seorang Boy Jati Namun kita lihat Dia sedikit mendelay Padahal mempunyai kesempatan Pertama melakukan syuting Namun tidak diambilnya Dia ingin lebih bebas Meluasa melakukan Passing ke gawang Memplacing bola Namun kita lihat Kembali sergapan dari tema Mampu memuntahkan Di sini mampu Ya kita lihat Tepukan pertama akhirnya Mampu diblok oleh Tema Mursadet Ya dan ini berarti Mantan pemain Persib Kembali kali ini Sebuah peluang Dan sebuah tendangan Masih terjadi perebutan Harus jungkir balik Bebas kita lihat Bagaimana umpan Dari General Arief Kepada Eloko Namun seperti tadi Dikatakan oleh Bung Feve Yang mendang dengan Karang yang bukan Spesialisnya Dan tampak lemah sekali Di akhir pertandingan Oleh pelatih Jay Hartono Untuk tampil Sebagai pemain inti Namun belum juga Mendapatkan gol Sementara kita lihat Bagaimana View dari Stadion Jalak Harupat Luar biasa Bersetuju Karena kita lihat Memang sebetulnya Kita memiliki Fondasi untuk Bisa besar Dengan dukungan Para penonton Purwaka Yudi Kali ini Bagi Daltrasido Arjo Umpan kembali Masih kepada Boy Jati Asmara Lebih dekat kepada Penjaga Gawang Tim Purwaka Yudi Barang-barang Kita lihat Purwaka Yudi Kembali Cukup baik Sebuah sundulan Tadi Free header Peluang dari Khoirul Anam Ya lagi-lagi Kesempatan yang Kesekian Di bawah kedua ini Diperoleh oleh Kubur Daltras Dan kali ini Umpan Purwaka Yang cukup memanjakan Saya kira Namun sundulan Apakah Eka langsung ke Gawang Ya Ketika yang jauh kali ini Ditinju saja Bola dari Mukti Ali Raja Dan masih ada Rafa Bastos Sambil berputar Kembali Rafa Bastos Sedangannya Masih melenceng Di samping kiri Gawang Mukti Ali Raja Ya Dengan tingkat pesulitan Yang lumayan tinggi Kita lihat bagaimana Bastos Di sini kita lihat bagaimana Mukti mampu Memblok bola Mukti bola Dan pada saat Bola sambaran Dari Si Swanto Diterima Dan Kita lihat Lagi-lagi Sebuah kesempatan Yang sayangnya Berada di Kaki kanan Eloko Tema Mursadad Sebuah Tendaraan Sebuah tendaraan Yang masih belum Menemui sasaran tadi Yang dilakukan oleh Khairul Anam Ya Wasit Armando Pribadi Akhirnya meniupkan Peluit yang menandakan Akhir duel Persibandu Menghadapi Deltra Sidoarjo Dan skor Akhir adalah 6-1 Persibandu Unggul atas Deltra Sidoarjo Lewat Hat-trick yang Dilekukan oleh Christian Eloko Gonzales Yang menempatkan Menjadi top scorer Dengan 27 gol Terima kasih telah menonton